Berdasarkan pemetaan DPD atau daftar pemilih saat ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Moro Jambi menyebut terdapat sebanyak 1.374 TPS dan juga penambahan terdapat di sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Pemetaan DPD atau daftar pemilih saat ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Moro Jambi menyebut terdapat sebanyak 1.374 TPS dan penambahan terdapat di sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Moro Jambi telah menetapkan tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Moro Jambi bertambah menjadi 1.374. Hamdi, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Moro Jambi menyampaikan di mana pada tahun 2019 lalu jumlah TPS sebanyak 1.293 dan bertambah menjadi 1.374 TPS yang tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di Moro Jambi. Hal tersebut merupakan pemetaan yang dilakukan oleh pihaknya. Asalkan hasil pemetaan yang sudah kita lakukan dari DPD atau daftar pemilih berkelanjutan kita sekarang saat ini dan ditambah dengan daftar DP4, Moro Jambi pada saat ini memiliki TPS lebih kurang 1.374. 1.374. Itu menambah di beberapa kecamatan ya. Kalau misalnya kita ngacu ke 2019 kemarin, itu pemilih TPS kita itu 1.293. Sekarang menjadi 1.374 itu ada di Jaluko. Jaluko itu nambah 60 TPS, di Sungai Gelam 30 TPS, dan di Kumpi Ulu sekitar 6 TPS. Itu nambah-nambah. Diketahui penambahan TPS tersebut dengan rincian kecamatan Jaluko sebanyak 29 TPS, Kumpi Ulu 12 TPS, Sungai Gelam 23 TPS, dan sejumlah kecamatan lainnya yang terdiri dari 155 desa dan kelurahan dengan jumlah pemilih tetap atau DPT pada tahun 2019 lalu sebanyak 279.699.